Halo Sobat Pembejarum, dimanapun kalian berada, kita ketemu lagi di Ngulik Sudirman Cup 2021. Nah sekarang ini tim Indonesia kan memang tengah bertanding untuk memperebutkan Piala Sudirman. Dan di Ngulik Sudirman kali ini teman saya, tamunya itu teman saya, sangat-sangat-sangat dekat karena kita dari kecil bareng di Pelatnas. Teman seperjuangan, teman nakal bareng, teman dimarahin senior bareng, pokoknya bareng semuanya. Sudah hadir bersama saya tentunya ini adalah pahlawan juga di sektor ganda putri, mantan atlet ganda putri sudah ada Lili Tampi dan Finarsi. Kak Lili dulu, apa kabar Kak Lili? Baik banget, apa kabar Yuni? Baik, Kak apa kegiatannya sekarang? Lama tidak tampak gitu loh, pasti ditanyain sama Sobat Pembejarum, ngapain nih Lili Tampi? Sibuk olahraga, tapi olahraganya bukan bulu tangkis. Olahraganya nge-gym, keren. Aduh, Kak ini biar apa Kak? Olahraganya kok nge-gym sih? Biar semuanya terbentuk. Ngeri, ngeri nih kalau udah kayak gitu. Terus, saya juga ada partnernya nih, Finarsi. Saya biasanya selalu manggil Finarsi itu Boim, karena emang dari kecil panggilan akrabnya kayak gitu. Boim, apa kabar? Halo, kawan baik Yun. Boim, posisi di? Saya di Sleman, Yogyakarta. Gila, Sleman City. Sleman City ya. Non jauh di sana. Boim, kegiatannya ngapain aja? Jangan bilang menjaga badan, bentuk badan. Bentuk badan pasti harus dijaga biar sehat. Kalau saya sih, kegiatan saya pasti saat ini buka toko sport sama Bina Atli-Atli Brutagis juga. Tidak lepas dari Brutagis pastinya. Oke, buka toko sport. Namanya apa, Bo? Namanya Vina Sport. Vina Sport. Terus kalau klubnya? Klubnya saya namanya Jayaraya Satria. Jayaraya Satriana, Sobat Rijarum tuh. Kalau mau beli peralatan olahraga berada di daerah Yogyakarta dan sekitarnya gitu ya. Bisa mampir ke Vina Sport. Terus kalau mau latihan gitu juga bisa, Bo? Latihan juga bisa. Boleh yang dari sitar sini mau latihan. Dari usia lima tahun itu udah boleh bisa. Terus kita juga, apa yang mau di lebih profesional lagi, mau di asrama juga ada juga. Terus kalau mau disemesin Boim. Nah, itu harus kesini. Terus, Kak Lili sama Boim sudah berapa lama tidak bertemu kalian berdua? Berapa lama ya Boim? Terakhir Kak Lili datang ke Jogja tuh sebelum pandemi itu ya, Kak ya? Datang ke Jogja. Tiga tahun, tiga tahun, tiga tahunan. Tiga tahunan, datang ke Jogja. Tiga tahunan nggak ketemu? Nggak ketemu. Ya, karena kan pandemi itu kan. Sebelumnya kali main ke Jogja kemarin sama suaminya. Gitu. Makan sate. Berarti kita nunggu Boim main ke Jakarta ya. Betul. Kita harus kerjain, Boim. Terus, kalau kita lihat kan, biasanya pasangan ganda lah. Biasanya mereka itu punya karakter yang beda. Mereka bukan teman yang baik. Tapi bagaimana dengan kalian? Oh, super. Apa jawabnya? Aku nggak denger. Coba salah satu dulu. Apa kalian? Boim dulu, Boim. Boim. Ya, kalau saya tuh hubungan kita mungkin udah kayak keluarga ya. Ada keluarga. Karena kita dari awal itu sengsara bersama ya, Kak ya. Sengsara bersama. Jadi, kadang-kadang dulu saya kalau hari Sabtu tuh pulang ke rumahnya Kak Lili. Minta makan sama tante ya. Minta makan. Jadi, udah kayak keluarga. Mana? Itu namanya sengsara separoh. Teman-teman dulu, Kak Lili. Sengsara makan. Iya. Loh, karena kan Jakarta ya, Kak Lili. Oh, iya bener. Kita dengan suaminya apa semua kenal baik. Kak Lili juga di rumah saya juga biasa sih. Kenal baik juga. Ya, oke. Itu kan Kak Tavinar sih. Iya. Awas, Kak Lili. Baik. Boim itu orangnya baik sekali. Komoris. 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 Ngengin. Ada dia itu. Apa ya? Orangnya baik banget deh. Keluarganya juga. Ketemu papanya, mamanya, kakaknya. Ya makan di situ. Pernah naik motor ngebut. Ingat ya? Iya, iya, iya. Jadi ini sesuatu hal yang di luar biasanya ya. Kalian malah memang bersahabat dengan baik gitu ya. Tapi kalau sahabat itu tidak nakut-nakuti partnernya. Jadi Sobat Kode Jarum di antara sahabat saya, dua orang ini ada yang takut banget. Sama yang namanya setan. Nah, ada tuh yang ditakut-nakutin sampai nangis. Ayo, yang mana kira-kira? Boim. Kalian itu. Kalian itu. Eh, Boim cerita. Boim cerita. Yang ngalamin, Boim. Kalau Kalian itu sering. Waktu di asrama, di Cepayung itu juga. Mesti malam gitu, tau-tau, lompat ke tempat saya. Ke kasur saya ini. Oh, ngapain? Boim. Saya kan ditiru orang, katanya gitu. Udah. Pada gitu, udah. Sering juga waktu pertandingan di Jepang. Di Jepang, dia pertama, kita kan dari Taiwan. Kita masuk ke kamar hotel. Dia bilang, kok dingin ya? Ya, dingin kak. Lagi hawanya dingin. Saya gitu. Nggak, ini agak beda. Ya udah. Hasil masuk aja ke kamar. Tau-tau, malam-malam dia teriak-teriak. Kayak, teriak-teriak ada apa gitu ya. Saya juga takut. Akhirnya, saya telpon ke pelatih. Kita malam itu juga, kita pindah ke kamarnya Ci Im. Semua dari suatu, sama kasurnya. Jadis satu di situ. Jadi, kita kamar berempat ya, kak ya. Kita kamar itu kita tinggalkan. Sampai kalah. Kamar itu kita tinggalkan. Tapi ternyata kamar itu emang pernah dipakai penuh diri ya. Ya, di lantai itu. Ya, itu kan yang real. Tapi kan Boim itu sebenarnya penakut ya, kali ini. Oh. Jangan ditanya. Kita paling sering ngerjain Boim dulu. Saya Yuni itu, perancar Yuni itu. Dari asrama biasanya Yuni itu yang iseng. Sepertinya Yuni dengar madi. Jun, enggak ada. Saya kamar ternyata Yuni udah di ruang makan. Ih, tadi Yuni itu setan ya. Enggak, enggak. Gabur. Ini si Yuni ini. Iya, itu kesempatan masa lalu ya, kak sih. Terus, mau ngomongin Piala Sudirman buat kalian berdua. Berapa kali ikut Piala Sudirman? Boim, berapa kali, Bo? Saya Piala Sudirman ikut tiga kali ya, tiga kali. Itu sembilan satu, sembilan tiga, sama sembilan lima. Tapi sembilan lima itu sudah saya sama Kali, Kali udah berhenti tuh ya. Waktu itu saya udah main mixnya sama Sandiarto. Dari antara Piala Sudirman yang ada, yang paling berkesan, Kak Lili, ini kan kalau lihat sembilan satu, sembilan tiga, dua-duanya final. Tapi buat Lili Tampi Finansi, yang paling berkesan yang mana? Sembilan satu ya. Karena itu, waktu itu kita benar-benar baru turun. Jadi, main itu ikut internasional, baru berpartner itu, baru sekitar satu-dua tahun ya, Boim ya? Iya, betul. Tetapi kita udah bisa ngalahin peringkat yang tinggi gitu. Jadi, partner sama Boim itu gak butuh waktu lama, kita udah bisa nyumbang poin. Dan itu hampir juara gitu ya. Terus, Kak, hampir itu definisinya gimana, Boim? Hampir katanya. Hampir. Hampir. Set ke-3? Iya, itu final sama Korea. Final sama Korea, kita penentuan-penentuan waktu itu set ke-3-nya kita udah 14 dulu. Saya lihat para senior-senior, ada Kak Rijat, ada Kak Gun, ada Kak Kembang, terus turun dari tribun. Udah masuk ke lapangan, karena udah 14, 10 atau 11 ya, saya lupa. 14, 10? Iya, itu bola tanggung. Bola tanggung itu harusnya sasemes, tapi kita cop cuman di atas net, balik lagi. Balik lagi, akhirnya kekejar lagi, kita akhirnya kalah. Oke, momen 14, 10 itu bola tanggung dicop, nyangkut perasaan Kak Lili bagaimana? Waktu itu karena kita juga baru-baru, baru-baru mulai ya, untuk internasional seperti itu. Kayaknya baru pertama, Uber Cup pun sama Boim juga belum pernah gitu ya. Waktu itu benar-benar kayak mungkin eforianya luar biasa. Jadi tegangnya luar biasa gitu, pengalaman untuk internasional kurang gitu. Tetapi, apa, waktu, pokoknya kita main sih, gak ada bilang mau menang mau kalah gitu, tapi benar-benar fight ya. Tapi setelah kalah itu nyesel banget, nangis sampai wartawan ya Boim ya. Iya. Sampai datang ke kamar, sampai pagi nawarin umi kita nangis, gak bisa tidur, bayangin. Tinggal satu. Nah itu dia, apalagi takut nyangkut tadi tuh keseluruhan. Keseluruhan sampai di sama Boim. Nah itu tuh, itu waktu kalah ya, udah kalah gitu, kita kan pulang ke Indo tuh. Nah situ kan kita nangis terus kan ya, di TV-nya kelihatannya nangis terus. Nah waktu pulang kita sampai di traktir di Soto, Soto apa Boim? Saking kasian orang lihat kita, kita makan, Soto, udah mau bayar, gak usah bayar, kesian. Ada bagusnya juga nangis terus ya, Kudus. Soto Kudus, mau bayar gak boleh, katanya kasian. Terus kalau kita main ke mall, dibilang udah sabar, gak apa-apa, mainnya udah bagus. Nah suamiku pertama kali ketemu begitu. Dia bilang begini, apa, ih kasihan nih Lili Tampi, nangis, imut. Itu tuh bener-bener susah karena pertama kali dipasangin di kejualan sebesar Sudirman Cup. Betul. Jadi penentu kalah pula. Kan gitu ya, Boim. Tapi secara teknis tuh kenapa Bo? Kan maksudnya ya oke lah bola tanggung gitu ya. Tapi kan masih ada poin-poin lainnya gitu loh, Bo. Tapi kenapa gak bisa ambil sama kalian tuh? Ya, itu mungkin kita waktu itu punya pikirannya sudah ini ya, sudah gak fokus bener ya. Sudah gak fokus. Karena apa? Kalau di angka-angka kecil, itu kan kita mental dan pengalaman yang perlu kita benar-benar kita butuhkan. Kita kan pertama kali turun di kelas seperti itu kan pasti tegangnya akan beda dengan perurangan. Nah, itu yang belum-belum kita mampu seperti itu. Kekuatan mentalnya, ya. Jadi perasaannya itu, perasaan pas mau menang tuh, ayo menang, pukul, aduh menang, aduh menang. Malah mati. Iya kan? Jadi gereja-gereja, mau menangnya itu yang kita pikirin itu menangnya, bukan step by step-nya. Akhirnya membuat kesalahan sendiri, kesalahan sendiri. Jadi harusnya kan kita mikirnya kan step by step. Iya kan? Oke, pindah bola. Nah, ini kita jadi ketakutan, dikejar satu ketakutan. Terus waktu pegang bola harusnya kita menang. Eh, kita malah pengen guru-guru menang, malah itu yang bikin membuat grogi dan mati sendiri. Iya, momentum kali yang pada saat tanggung itu nyangkut tuh yang paling kayaknya bikin kalian udah fokusnya agak beda gitu ya. Iya, betul. Tapi itulah jam terbang memang diperluin ya, kali ini pertandingan sekelas Subirman gitu ya. Itu maksudnya apalagi belum pernah turun, Uber Cup juga belum pernah. Belum pernah. Tiba-tiba Subirman menjadi penentu lagi. Penentu, iya. Luar biasa itu sih, gak bakal lupa. Nangisnya berapa lama ya? Nah, nangisnya lama loh Jun. Itu karena gini, yang apa, kita udah sampai ke hotel, kita nangis. Terus kita kan berapa hari kemudian, sehari ikut perorangan ya untuk kejuruan dunia. Itu gak bisa main, bapak pertama langsung kalah kita. Itu udah kebawa, mainnya udah blank sama sekali. Akhirnya kita pulang dulu aja kak ya. Kita pasnya pulang ke Indo dulu, gak ikut rombongan. Karena udah don, sepak om tau, langsung pulang dulu aja. Sudah. Nah itu, makanya dari situ mungkin pelatih punya evaluasi, akhirnya kita belajar. Belajar banyak dari situ. Karena berku itu sangat beda sekali dengan namanya perorangan. Kita bebannya apa itu sangat-sangat-sangat berat lah. Nah itu. Baik Ibu. Baik Ibu guru. Emang dia cocok kok jadi guru? Bener dia cocok jadi guru. Eh dia nih. Oke. Terus, tapi dari pelajaran besar itu, Kak Lili dan Boim itu yang membuat kalian akhirnya karirnya menjadi lebih bagus ya. Maksudnya itu pelajaran yang gimana ya, ngerimanya gak gampang. Berharga. Maksudnya, gila itu piala Subirman. Mau gue rebut gitu gak jadi. Kak, ada gak pada saat itu gimana sih perasaan ke tim yang lain? Tim yang lain. Maksudnya yang pada saat itu bareng lah ya yang kata, Boim udah mau maju, udah mau hura-hura lah. Udah mau itu gimana? Ada gak perasaan gak enak banget gitu? Kalau dengan tip, kelihatannya enggak, Yun. Karena apa ya, karena kita itu melihat para senior itu kan kita itu anak baru-baru main ya, berjunior, masih junior lagi bilang ya. Seperti yang mereka tetap support ke kita. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau ada Kogun, Kak Richard tuh gak apa-apa. Ada Ricky. Gak apa-apa. Karena ini pertama kali nanti kamu bakal jadi paling bagus ya. Saya ingat banget sih Kak Richard itu ngomong gitu. Ya Kak, ya itu aja. Semua sih pada maklum ya. Support ya. Dan memang sebenarnya kita tidak diunggulkan menang. Di atas kertas kita kalah. Di atas kertas tuh kalah. Makanya waktu kita mau hampir menang, itu ya surprise banget orang. Mungkin kita juga kaget kali ya, Boimia. Iya, iya, iya. Mungkin secara mental juga, waduh mau menang, mau menang. Mungkin seperti itu ya waktu itu. Jadinya, ya gak kebayang gitu. Tiba-tiba, iya. Benar-benar. Secara head to head sebetulnya, kalian kalah tapi hampir menang. Memang paling gak enak, itu hampir menang. Iya, betul. Hampir kalah. Karena kita mendingan kalah ya. Hampir kalah, mendingan. Tiba-tiba menang, kan gak jadi. Wah, hampir menang. Tiba-tiba, emak. Benar. Sakitnya di. Sakitnya di sini. Iya. Terus, mau nanya lagi, 9-3. 9-3 kenapa menurut kalian itu ya tidak berkesan seperti 9-1? Kak Lili. Waktu itu servisnya Boim default terus. Sama apa namanya ya? Servisnya. Servisnya. Jadi, sedangkan apa waktu itu gimana ya Boim ya? Jadinya tanggung sedangkan saya punya defense itu jelek sekali. Jadi kayak... Enggak, Boim default terus sudah. Default terus. Berapa kali default. Akhirnya kita servisnya pakai kayak servis angle, Jun. Nah, gak bisa-gak bisa berkembang sama sekali. Udah ke-down, kan? Si Im juga marah-marah. Akhirnya setelah itu kayak gak punya kepecahan diri. Akhirnya itu berikutnya kita gak dimainkan. Yang main Elisa Jelin. Nah, kita akhirnya fokus ya kali ya. Fokus ke perorangan. Itu karena waktu itu kalau gak salah si siapa marah gitu ya. gak mau ngerti kita kan Boim ya. Jadi, Anu, kali ini itu pertama kali main terus abis itu udah gak main lagi gitu? Gak main lagi. Itu memang kalau gak salah permainan itu sampai di semifinal. Sampai semifinal. Kemudian memang dampaknya besar. Waktu itu Boim default terus. Terus dia servisnya kayak servis single gitu. Nah, waktu servis single kan bolanya itu enak buat di smash. Melambung ya? Melambung. Jadi, tekanan ke saya sedangkan saya punya backhand sebelah kiri itu kurang bagus. Nah, banyak incernya ke situ. Jadi, jadi tertekan. Secara mental pun tertekan. Akhirnya, waktu di final si Jelin Elisa juga kan mainnya cukup bagus. Ya udah, kita bilang ya udahlah kita gak usah main. Ya. Biar mereka aja turun. Kita gak usah turun. Ya udah. Akhirnya diputuskan kita gak turun gitu. Tapi secara peringkat tinggian mana Kak? Tinggian kita. Oke. Tinggian kita. Nah, waktu itu setelah itu kita punya tekad bahwa apa sebab itu kan trauma sekali tuh. Trauma ya. Nah, setelah kita perorangan itu kita saya bilang sama Boim. Boim, kita harus balas dendam nih di perorangan. Itu kejuaraan dunia. Nah, kejuaraan dunia itu kita sampai final. Kalah sama Korea. Betul ya Boim? Betul. Tapi pada saat emang ini ibu guru makanya dikasih nilai kali ini. Beli dong ini ya. Boim, jadi pada saat gue main kejuaraan dunia itu anu gak apa maksudnya servisnya normal? Normal. 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 gak pernah default. Oke. Selama main saya default waktu yang main bergu. Main bergu. Selama itu gak pernah saya. Jadi servisnya bagus ya Kak ya? Iya. Nah, itu biasanya servis maksudnya biasanya itu waktu main bergu defaultnya cuma sekali apa banyak Boim? Tidak pernah satu. Jarang itu banyak sekali defaultnya. Hampir setiap servis default terus. Itu. itu emang susah sih ya kalau kayak gini. Ngomong-ngomong kalian berpasangan tuh siapa lebih siapa yang lebih sering nyusain partner-nya? Itu pertanyaan yang lebih tepat. Apakah yang lebih sering ngamuk gitu di lapangan? Dia ngamukin. Itu. Itu. Aku gak. Kak Lily ini kayaknya baju-baju merah. Baju merah. Baju merah. Baju merah. Kenapa sih suka marah sama yang putih itu? Kenapa? Enggak. Dulu waktu itu aku kan udah main sama Kak Vera ya? Jadi udah diangkat sama Kak Vera. Jadi saya udah... Gila, ngeri banget sih partnernya Kak Vera. tapi ya... Ngeri banget kalau mau diulas. Jadi waktu pas sama Boim itu apa ya? Kadang-kadang kan saya udah der, 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 der. Berharap tuh Boim tuh menghabiskannya di belakang. Kadang-kadang tidak mati juga. Gini saya malah mati sendiri. Nah itu kadang-kadang. Jadi maksudnya Kak kan kali ini playmaker. Jadi dia ngasih bola-bola depan mancing. Harapannya Boim itu nyemes terus poin. Mati lawannya. Tapi enggak. Malah nyangkut. Malah nyangkut. Kadang-kadang kadang-kadang gini kalau kita tuh ya main kan kita inisiatif ya. Inisiatif gerakan aja dia itu kudu cepat. Nah aku tuh kan wah kesini, 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 kesini. Nah berharap Boim bola lepas hajar mati gitu loh. Oh sini-sini enggak mati, mati. Eh udah Kak Lili itu udah kayak wiper kan. Udah kayak wiper. Diri kanan, diri kanan. Ini partner-in. Iya kan? Di belakang. Di belakang. Sangkut. Kak, emang ngeselin sih. Iya kan? Eh ngeselin aja kamu ya. Kurang ajar kok ya. Tapi itu tapi itu tapi itu tapi 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 Biasa aja saya asam juga biasa aja saya biasa aja udah biasa masalahnya juga kalau bertanding gitu kan kalau marah juga marahnya ya paling gimana gitu ya kalau kita marah terlalu marah jadi gitu ya marah tapi kalau gini kalau kali itu marahnya sesaat kalau pas latihan sudah ya sudah marah selesai nanti malam diajak nonton film langsung cair sesenanya yang penting yang penting gak biaskop itu terdia cair terdia memang nih kalau gak ke biaskop sampai besok pagi manyun mulu pokoknya bibir maju ke depan manyun 5 cm iya bener paling gak manyun diantara kita bertiga waktu kita nunggu angkot dikejar-kejar orang gila kita bertiga gak manyun lari sekejar-kejar bebet sebandi parah nih sama tenaga jarum aduh kita mayah zaman dulu setengah mati memang dibawah jembatan dibawah jembatan dibawah jembatan bisa sama orang gila oke Kak Lili sama Vina sekarang kita mau lihat nih Sudirman Cup Indonesia 2021 kalau lihat squad yang ada kan ini karena yang dipertandingkan 5 partai yang harus terbaik lah yang main kalau rasanya gitu untuk Sudirman Cup Kak Lili dulu peluang Indonesia gimana Kak kalau aku rasa sih semuanya kan itu pemain unggulan ya jadi hanya dari satu negara satu gitu ya jadi wakilnya kayak Tunggal Putra Tunggal Putri semua punya kan besar yang mana paling siap saya rasa sih begitu Indonesia Indonesia sih punya ya punya peluang sangat besar juga untuk juara iya itu kata Kak Lili punya peluang besar untuk juara Boim setuju? sangat saya amin saya amin pasti itu setuju sekali kenapa Bo? ya karena kan kita melihat kekuatan Indonesia sendiri untuk Tunggal Putra Gandaputra Gandaputri dan Mix itu sangat-sangat rata ya dan karsnya untuk menjadi juara untuk Sudirban itu sangat besar sekali ya kita lihat gimana kayak si Chrisia Poli kemarin habis juara Olimpik ya kan Ginting juga habis juara bronze juga di Olimpik nah ada berapa pemain kayak Mixed Double juga rankingnya pasti di atas semua kan Kevin si Hendra itu pasti sangat besar tinggal bagaimana kesiapan para atit sendiri karena ini kan bergu bergu beda dengan perurangan dia harus siap mental ya apa sekali-lainnya itu pasti kita akan habis karena biasanya pemain pertama itu seandainya tidak koin yang lain itu bebannya akan berat nah itu makanya mari mudah-mudahan ini para atit ini sangat siap tidak terpuaskan dengan hasil yang kemarin buka lembaran baru dari awal laki lah jadi harus siap dan partai pembuka penting gitu ya siap ibu guru beneran loh ibu guru sering banget sih ngomongnya gila dulu kalau ngumpul sama kita ya sekarang kita dengerin dia dia udah belum ke ibu guru Kak Lili Grace Apri juara olimpiade ini kalau dari lima sektor empat sektor Indonesia pernah apa juara olimpiade nah ini terakhir baru nih ganda putri Grace Apri bisa jadi juara sesusah apa menurut Kak Lili ganda putri itu sekarang ya merebut medali emas olimpiade dan dampaknya buat Indonesia gimana Kak kalau Apri sama Grace itu memang kemarin perjuangannya sangat bagus ya lihat mereka nggak ada pantang menyerahnya nggak ada gitu ya jadi luar biasa apa dampak untuk pemain putri bibit-bibit ya semoga bisa di pemusatan latihan kali ya saya nggak tahu kalau di platna seperti apa gitu ya memang nggak gampang nggak gampang jadi untuk narik yang bawah itu nggak gampang jadi mungkin setelah Grace Apri Grace-nya berhenti belum tentu Apri bisa ngangkat juniornya yang lain gitu tapi kalau bisa estafet ngangkat nah itu sangat bagus nah sekarang tergantung Apri dan pelatihnya itulah yang bisa ngangkat sebab kalau sempamanya jadi tarik-menarik sebenarnya jadi kalau kalau dulu kan Susi ya Susi nah Susi itu narik ke bawahnya itu karena dia rankingnya dunianya tinggi jadi nariknya otomatis yang bawah naiknya ikut bisa rankingnya tinggi sama kayak Ganda Putri dulu jaman saya Kak Rosi Kak Vera itu kan tinggi rankingnya nah saya ditarik Kak Vera saya ditarik Kak Vera saya narik ke Boim nah di bawah sini ini otomatis semuanya ikut ikut generasinya ya nah sekarang jenjangnya disini nah di bawah ini otomatis begini kalau dia nggak bisa lewat agak susah memang untuk regenerasi berat ke depan itu yang masih dipikirkan tapi Boim euforianya kayaknya heboh kali ini juara Ganda Putri mungkin karena pandemi juga mungkin karena di atas bukan mereka seharusnya yang juara tapi dampaknya kan Boim kan punya klub ya maksudnya terhadap sektor Ganda Putri ini gimana sih Bo ini sangat-sangat berdampak sekali dan luar biasa ya karena di tengah pandemi itu kemarin juga semua orang kan sangat bosen boring di rumah terus melihat Olimpik yang benar-benar sangat luar biasa kemarin pasti semua masyarakat yang bisa pasti lihat ke TV karena itu suatu hiburan yang luar biasa karena gak boleh ke mal iya jadi nonton TV dong di rumah ada yang curhat loh Bo gak boleh ke mal dan itu kita melihat perjuangan yang sangat luar biasa itu dampaknya itu sangat besar kenapa saya punya klub itu anak-anak kecil itu banyak sekali orang tuanya yang masukkan ke klub ya kan dan apa mereka daripada main HP pengen kayak Kak Grace katanya oh iya padahal itu proses yang panjang tapi kan sudah sudah memancing ya sudah memancing anak untuk ingin berifestasi seperti itu karena kan kalau lihat komposisi sekarang ini pemain putri boleh dibilang jauh lebih sedikit ya Bo jumlahnya dibandingin putra jadi memang ini mudah-mudahan memberikan dampak yang positif nah Kak Lili kalau melihat sudah Olimpik aja oke lah mereka sangat punya peluang Indonesia sangat punya peluang untuk juara tapi apa yang harus dijanggain tuh Kak Lili supaya ini bisa terjadi apa ya mungkin Boim dulu Boim iya ya ditanya nanya balik tapi ke partnernya itulah permainannya betul ya mancing saya sepes jelas Bo maksudnya apa Bo maksudnya menurut lo pesennya apa nih buat squad team Indonesia biar ya maksudnya itu tadi biar bisa ya mudah-mudahan ya setelah 32 tahun Bo balik Tufi Allah Sudirman ya kalau saya gini yang dari awal saya sampaikan tadi ya Junia mereka mereka pemain-pemain top dunia semuanya di atas semua ini tinggal menjaga kebersamaan karena tim tim itu kebersamaan yang harus kita jaga ya kasih support kalau kalau terlalu tidak ada kebersamaan tidak bisa karena ini mereka harus saling-saling membantu saling support yang saya sampaikan juga tadi dari awal itu bagaimana mereka itu melupakan hasil yang kemarin karena kalau terlalu puas nanti bakal lengah karena Pak oh kemana aku dapat hadiah gede aku ini mau nyantai atau gimana kan karena kalau Kak S.D.man kan gak ada hadiah yang seperti apa tapi kan ini harga martabat bangsa yang kita pertaruhkan kan nah itu kita harus menjaga kebersamaan itu aja Kak Lili emang kalau ngomongin hadiah itu gila ya zaman sekarang suaranya kenceng banget kenceng duluan jaman dulu endorse kita udah banyak kalau kalau zaman sekarang kalian main pasti ini dua orang endorsenya beda endorsenya beda apa apa ini apa kalau gue ngerasa lu mungkin endorsenya siampu rambut Michael Bolton Michael Bolton ada pesan apa gak buat tim Indonesia tim Indonesia Sudirman yes semangat pantang menyerah apalagi Kevin Marcus jangan lengah jangan down hasil kemarin memang memang saya lihat beritanya itu untuk Kevin Marcus itu harus semangat banget karena mereka satu-satunya kunci ya mereka gak bisa lepas tanpa poin jadi mereka harus nyumbang poin mau gak mau ya dari kalau menurut saya Kevin Marcus kemudian dari tunggal putra dan ganda putri saya rasa seperti itu itu gak bisa lepas kalau mau juara ya kata Kak Lili mah enak dia udah kayak si DM kan harus menang gitu karena masalahnya itu loh ini kalau aku gak peduli harus ya harus gak peduli masalahnya apa ya pokoknya sama-sama kan Asri ya pokoknya apalagi Kevin Marcus aku idola sama Kevin waduh ternyata aku lihat Kevin main tuh kayak lihat Ronaldo main bola karena dia penuh antisipasi nah pemain itu carinya Boim yang kayak gitu iya oh iya buat club itu kenapa ya jangan nunggu bola jadi dia itu nyari bibit itu yang pinter pinternya itu bisa nebak bola itu paling penting jangan nunggu bola memang enak betul biasa aja ngomongnya gemes tau gak gemes nah kalau Boim itu kan memang apa dia itu kan ngelatih jadi dia gak pernah lepas dari bulu tangkis lain sama saya kalau saya kan selesai bermain tak tak habis pemainnya pun saya gak tau siapa pemainnya kecuali kayak juara kayak Kevin Marcus saya baru kenal terus kalau Apri Grace kenal Liliana Nasir kenal karena memang mereka kan apa juara-juaranya kan gak umum cuman gemes aja kalau kayaknya kalau aku ditanya aku jadi pelatih tapi memang aku gak mau jadi pelatih tapi kalau aku lihat dari dulu lihat bibit aku selalu lihat kaki lihat apa kak kaki 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 gak mental buang gimana mau mental iya sekarang gini ada waktu itu di pelatnas ada kaki gini ya jadi dia kalau di dia suka gini-gini gitu nah kalau dia dicop dia begini dulu ya abis dong satu poin ya kan jadi dia begini dulu baru jalan tetapi kalau cari mesti cari antisipasi kalau pemain-pemain bagus tuh ya Trikus Sigit Kevin pemain seperti itu yang memang punya antisipasi yang luar biasa itu talenta banget dan memang walaupun kecil itu bakal pasti jago banget karena memang itu memang talenta banget carinya yang kayak gitu boin nah mati lo bo kalau gak dusa bikin bibit kayak gitu aduh tutup aja gak usah bikin melihat lo tutup aja klubnya bener bener tuh ya kali ini ngapain aduh aduh dia bilang tuh yang kecil yang antisipasinya bagus tuh dia lagi menggambarkan dirinya sendiri iya betul orang lain iya gak sih betul betul gini loh pemain ganda ya kalau pemain tunggal itu memang lapangannya luas kalau pemain ganda itu waktu masuk itu ya itu sudah harus tahu pukulan pertama kemana kedua kemana ketiga keempat kelima kemana gitu ya oke cari pemain yang kayak gitu oke terus kalau kayak boim pemain yang kuat kayak boim juga diperluin dong kak oh perlu kalau boimah bagus gila gombal 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 lagi besok tapi memang itu harus rasi ya kayak apa kayak Kevin Marcus gitu ya Kevinnya itu dia kemana-mana gitu ya nah si Marcus ngambil bola yang yang lepas saling menutupi saling menutupi iya sebab kalau kalau dua-dua yang antisipasi nanti kalau bola lewat gak ada yang ambil dua-duanya larinya kemana-mana ada tabrakan iya bener kalau gak gue masuk lapangan main triple triple carinya juga tetap pasangannya itu yang gebukannya kayak boim nah itu dia harus mematikan gak pakai nyangkut gak pakai nyangkut sebab kalau cari pasangan yang antisipasi terus pasangannya itu tidak mematikan mentah lagi akhirnya apa capek juara kagak capek iya nah gue udah sekarang baru dapet nih dari tadi dia kalem ya bostad ngomongnya kalem kok lama-lama sekarang panas panas oke boim gue masih penasaran kalau memang pemain disuruh harus menangkan wajib loh kata kali ini pasti ada yang ditargetin untuk menang itu gimana bo supaya bisa tetap main maksudnya ya normal mainnya justru maksudnya gak beban kan biasanya malah bisa beban kalau harus menang kayak gitu gimana tuh kalau saya gini memang setiap anak tuh karena namanya bergutu harus bagaimana dia harus menyebabkan poin ya jadi mereka tuh dari pelatih juga kamu harus menang itu sepertinya kok sangat membebankan mereka ya jadi silahkan main lepas tapi diberikan yang terbaik yang terbaik karena ini bergutu jadi saling-saling mengisi karena bebannya pasti akan beda nah itu jangan harus menang kali kasihan dia bebannya sangat berat sebenarnya kita waktu ngomong ke atletnya itu memang main yang terbaik ya terbaik di belakang kalah lu awas kan udah tau karena di atas karena di atas kertas dia harus menang itu harus jadi atlet sebenarnya dia diomongin juga kamu udah mainnya lepas aja apa tapi dia juga bisa berhitung kalau gue gak bisa nyumbang poin tim habis jadi maksudnya Kak Lili itu apapun sebenarnya pemain ini sendiri sudah tau sudah siap harus ngambil poin apa enggak dia udah tau jadi pelatih itu tidak mungkin waktu meeting itu meeting sama atlet pelatih gak mungkin ngomong lu mesti nyumbang poin dari lu enggak gitu enggak jadi sebenarnya atletnya sendiri udah bisa ngitung bakal lagi ambil nah si A si B si C gitu jadi waktu sebab semua itu motor ini tunggal putra dulu ya ganda putra dulu ganda putra dulu nah semua itu tergantung mainnya jadi mental itu tergantung dari tunggal putra pertama ganda pertama Kevin Marcus kalau Kevin Marcus kalah mempengaruhi mental ke bawah otomatis tapi kalau Kevin Marcus juara menang di bawah bisa gigit otomatis kayak kita kita over cup susi gitu ya waktu sama susi gitu kalau susi kalah mental kita juga down karena dia orang pertama single pertama ya single pertama kita udah bisa ngitung harus yang nyumbang poin susi miak ganda satu gitu kan kalau susi aja kalah di bawahnya langsung mentalnya di tempe ada banyak tuh di Jogja tempe goreng enak semua tergantung semua tergantung yang tapi gini kadang-kadang kalau yang kita apa tahu pasangan ini tidak akan nyumbang poin dia dihitungnya kalah jadi waktu dia kalah yaudah memang dia kalah gitu gak apa-apa gak apa-apa tetapi kalau dia hitungannya menang dia kalah udah jadi tempe boh akhir-akhirnya tuh yang serewet tuh yang mana sih sebenernya boh kalau gue liat tuh gue bingung sendiri boh pertama kamu tau boh yang sama yang sana loh nyasur terus tapi tapi itu bener jadi memang jadi memang susi dirman tuh ganda putra pertama ya kalau tidak bermain rangkep ya Kalili nanti kalau bermain rangkep formatnya dia ada tujuh pilihan kalau dia main normal ganda putra dulu pertama jadi memang kita bisa ambil poin dulu ya kan kalau memang gak ngerangkep ya maksudnya negara lain tapi kalau negara kuat menurutku udah hampir gak ngerangkep gak ngerangkep biasanya ya kan oh yaudah kuncinya di Kevin Marcus udah mentang-mentang dia idolanya Kevin idolanya sekali dia besok sudah dateng aja kelijun sudah dateng aja dengan Kak Lili ya Kevin ya datengkan ya terupa kecil ya kan tapi sama sama-sama kalau di lokangan oke pokoknya kita bertiga berharap Piala Sudirman bisa balik ke Indonesia ya ya pastinya ya kita doakan yang terbaik ya untuk mereka mudah-mudahan apa ya hokinya ada di Indonesia ya betul kan ya hoki tetep ya pasti juga bisa main lepas lah ya maksudnya terbaik lah untuk tim Indonesia kemudahan setelah 32 tahun Piala Sudirman bisa balik lagi terus kayaknya harus berhenti kita ngopi-ngopinya di ngulik kalau enggak kita enggak bakalan kelar ngomong kayak di kamar bisa berjam-jam kalau enggak diusir atau dimakain kepala asrama enggak kelar kita ngobrol baik terima kasih Kak Lili sukses terus Boim Tinarsi juga sukses terus kita siap oke baik aduh Sobat Pebejarum ini sih obrolan paling seru paling bisa mengenang masa lalu bisa ngomong apa aja karena ini mereka sahabat saya temen kecil saya lah dari sejak Platnas Pratama sampai akhirnya kita sama-sama berjuang untuk mengharumkan nama bangsa dan juga negara kita tercinta Indonesia mudah-mudahan Piala Sudirman bisa balik ke Indonesia amin 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 dan Sobat Pebejarum terima kasih sudah nemenin kita ngobrol dan jangan lupa like subscribe komen Youtubenya Pebejarum sampai ketemu lagi di episode berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati